Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini, aku bakalan ngebandingin tas yang udah aku beli nih temen-temen Jadi aku kan sempat beberapa bulan lalu, ya udah lumayan lama lah ya, aku beli tas di TV alias Beyond the Pines yang kayak gini Nah yang kayak gini nih tasnya, aku sempat beli ini, aku beli di Justip karena aku gak ke tokonya langsung Jadi aku tuh dapet harga gak sampe 900 ribu untuk tas yang bahannya tuh kayak nylon, kayak canvas gitu, kayak gini Karena lagi hype dan aku juga kepengen gara-gara liat orang pake di mall, ya udah aku beli nih Tuh, karena aku juga cari yang lokal brandnya yang mirip bahannya kayak gini, terus saiznya kayak gini tuh belum ketemu temen-temen Dan sekarang kabar baiknya aku nemu yang mirip banget kayak gini dengan harga under 100 ribu temen-temen Jadi aku penasaran dong, kepengen ngebandingin gitu, apakah bener sama atau enggak Tapi aku beli warna yang hampir-hampir mirip karena yang warna kayak gininya gak nemu gitu guys Yaudah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai langsung aja review tasnya Oke temen-temen, ini aku langsung beli dua dengan merek yang sama yaitu Piyoma Jadi tas ini tuh keluar, modelnya tuh kayak BTT, kayak Malhengy, sama kayak Unico yang waistback gitu Model-model yang kayak gitulah, yang model canvas, yang model nylon, yang seperti itulah brand ini keluar Jadi aku bakalan buka si yang ini dulu ya, ini tuh aku beli namanya Di sini tulisannya neomin, tapi aku bukan beli warna neomin tuh temen-temen Kita langsung buka aja Jadi dia dapet dashback, malah aku beli si BTV ini gak dapet dashback Tuh ya Kita buka, nanti ini aku bakalan buka yang terakhir Karena ini adalah yang size besarnya, jadi ini tuh yang Miko Tadah Ini guys Wah, gila sih Ini mirip guys, mirip banget sumpah sama si BTV yang aku punya Ini jadi namanya warnanya neon mint Tapi warnanya kayak grey-grey gitu sih ya Kita liat dulu bagian depannya kayak gini Jadi bisa digulung gitu kayak si BTV Ada ginianya juga sama persis Terus pake kancing magnet juga nih Jadi BTV yang baru itu yang kayak punya aku itu dia ada kancing magnetnya Yang pertama keluar itu gak ada Terus bisa di tank-tank juga sama persis guys Gila sih Terus ininya Juga bisa di adjustable Ininya kayak gini Cuman dia tidak ada logo-logo BTV-nya Kalo BTV kan ada logonya tuh Kalo ini gak ada tulisan pioma-piumanya gitu Wow guys Ini sih aku beli harganya murah ya Gak nyampe 100 ribu, kayaknya 79 ribu Tapi mirip, kita langsung bandingin aja ya Oke, ini aku udah pegang dua-duanya Kalo dari jauh gak keliatan Mirip, sama kan temen-temen Nih, liat tuh Detailnya sama banget Sampai kancing-kancingnya pun dia warna Ini juga warna Bahan kancingnya pun mirip guys Aku mirip banget ini Terus bahannya sama-sama lecak gitu lah Ya kan, sama-sama lecak Cuman kalo si BTV ini waterproof Kalo ini aku belum coba Karena kalo dicoba mesti dijemur nanti Kalo misalnya beneran basah gitu Jadi si BTV ini aku sering banget pake Dan aku udah cuci berkali-kali Dia tuh bahannya itu Bahan beginilah Ini juga sama sih Sama guys bahannya tuh detailnya tuh Wah, sama guys Wow, sering banget ini 900 ribu, ini Gak nyampe 100 ribu Karena aku baru tau Dan ini tuh baru keluar temen-temen Jadi dia detailnya sama Dia bisa kayak gini Bagian depannya juga sama Ada kancingnya juga sama Terus talinya juga sama Besinya sama temen-temen Cuman kayak rada beratan si BTV Jadi dikit Tapi sama-sama tebel Cuman kalo si BTV dia ada giniannya Ada tulisannya Kalo si pioma ini Dia tidak ada emboss piomanya Untuk jahitan semuanya rapi ya temen-temen Tuh, kalian bisa liat ya Jahitannya rapi Jadi ini tuh Plek peti plek banget Ya ampun Jadi sayangnya beli 900 ribu Kalo menemukan yang kayak gini Sama persis Cuman pas aku beli Yang ini belum keluar temen-temen Jadi sekarang kalo kalian yang lagi cari Tas-tas ala-ala BTV Yang versi murah Yang persis ya kan Tapi bukan tawe Kalian bisa beli ini Tuh, ini sama persis sih Ini bagus banget Aku suka sih kalo misalnya Jadi balik lagi ya Ke pribadi masing-masing Menurut aku Kadang ada orang Yang modelannya kayak aku Belum beli brandnya tersebut Misalnya kayak BTV kan Keluarinnya kayak gini Terus aku nih beli nih Yang brand A Brand B Atau brand C Masih tetep kepikiran yang ini Jadi kalo aku pribadi Misalnya harganya gak terlalu mahal Untuk tas Misalnya keluaran tas CK Yang modelnya seperti A Gitu ya kan Aku tokalan beli yang CK itu Daripada yang mirip-miripnya Kenapa? Karena aku pasti kepikiran Sama brand yang pertama kali Nguarin yang modelnya sama gitu Kalo aku kayak gitu Tapi balik lagi Kadang-kadang ada orang Ah yaudah gak apa-apa Yang penting sama Gitu ya kan Harganya jauh lebih murah Mendingan duitnya disetting Ada yang kayak gitu Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing Oke ini mirip banget Jahitannya Semua-muanya mirip banget Cuman kalo kayak dari bahan Aku belum coba Apa namanya Disirim air Kalo yang gini Kalo ini aku udah Coba basah Basahin gak Nembus ya Ini waterproof Kalo ini aku gak tau Karena aku Gak mau coba juga Ntar kudu dijemur Kalo misalnya Dicoba gitu kan Ini Tuh Ini udah aku Dua kali cuci Dan bener-bener Tas kecil Tapi muat banyak Oke ini kan yang kecil nih Aku bakalan buka Yang gedenya nih temen-temen Karena aku penasaran banget Sama yang size XS Oke Size XS ini Tadi aku mau beli yang kecilnya itu Yang warnanya kayak gini Ini dua warna Tapi karena Tidak ada Yaudah aku beli yang satu warna aja Ini gedean Nah kayak gini Dia tidak dapet dust bag Ada logo piumanya Ini aku beli dari dua toko yang berbeda Nanti mungkin aku bakalan Cantum-meliin tokonya Warnanya lilac Dan spermin Nah ini Tadaa Wow Sama Sama guys Ini tuh Sama Sama persis Sama orinya Jadi bahannya tuh Kayak mirip banget Mungkin satu pabrik Kalo BTV BTV itu Udah ada Nama Jadi Agak lebih pricey Dan juga Keluaran dari luar Mungkin kalo yang ini Dia kayak Fabriknya sama Terus Apa sih namanya Produksinya dalam jumlah banyak Jadi kan Murah gitu Ngerti kan maksud aku Gitu Ini tuh Yang size XS Jadi size XS itu Enak Kalo menurut orang-orang Yang udah beli Jadi Biasa makanya yang mikro Bisa ditempeng kayak gini Tapi juga Bisa diselempangin kayak gini Ininya bisa di adjustable Jadi kalian jangan khawatir Kalo mau yang Apa namanya Di adjustable gitu Aku suka banget sih Warnanya Dia tuh Perpadol Nona biru Mint sama Layla Dan size-nya itu Dia gak kegedean banget Dan juga gak kekecilan banget Jadi Kalo yang kayak Muat Naruh iPad mini Terus Handphone Dompet panjang Ini disini muat Dan bahannya sama persis Jahitannya Sama Bagus Gitu ya kan Cuman kalo misalnya kayak Yang suka ngeliat bahan gitu Kalo aku sih sekilas Karena aku gak terlalu paham sama bahan Sama gitu ya Kalo dipegang sama Kan kalo orang awam tuh Yang penting dipegang sama gitu Cuman gak tau Kalo misalnya Orang yang tau detail Detail Barang-barang Kayak Bahan-bahan kayak gini Aku gak tau Menurut mereka gitu ya kan Sama banget Tapi menurut aku Sebagai orang awam Sama-sama aja Gitu Bagus Gitu kan Jadi kalo kalian yang lagi cari tas Ala-ala BTV Walaupun Sekarang udah gak terlalu hype Kalian bisa cek langsung linknya Di deskripsi box aku nih ya Ini aku bakalan cantum Ini worth it sih Karena harganya Jauh lebih murah Dan Kirip Oke Oke temen-temen Ini Divi dari aku Oke temen-temen Selesai sudah Review dari aku Mungkin temen-temen Ada yang mau Disamain lagi Barang A sama barang B Atau apapun itu Bisa komen aja Kalo misalnya aku nanti punya barangnya Atau barangnya gak terlalu mahal Mungkin nanti aku bisa beli Dan aku bisa review Komen aja di bawah Jangan lupa untuk like Komen dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.